Assalamualaikum, Halo Bunda, kita buat jajanan simple yuk Buatnya mudah, rasanya juga enak, cocok untuk sajian keluarga atau ide jualan ya Yuk simak videonya hingga selesai Langkah pertama, siakuan 10 buah pisang Ini aku pakai pisang kepok, boleh diganti dengan pisang tanduk atau pisang raja ya Bunda Kukus sampai pisangnya mateng sekitar 20 menit Nah ini dia, pisangnya udah mateng, boleh diangkat Kupas kulit pisangnya Tambahkan 2 sendok makan gula pasir Kemudian dilumatkan Seperti ini cukup Tambahkan 2 sendok makan tepung maizena 2 sendok makan wijen sangrai Dan 100 gram keju cheddar yang sudah dipotong kecil-kecil Atau kalau mau diparut juga boleh ya Bunda Aduk sampai tercampur rata Nah hasilnya seperti ini Siapkan 1 lembar roti tawar kupas Isi dengan adonan pisang secukupnya Sambil diratakan Ini aku pakai roti tawar ukuran besar ya Bunda Ukurannya itu 13 x 13 cm Tutup lagi dengan roti tawar Sambil ditekan-tekan agar menempel ya Bunda Karena roti tawarnya ukuran besar Jadi ini hanya aku bagi menjadi 3 ya Bunda Kalau Bunda pakai roti tawar ukuran sedang atau kecil Bisa dibagi menjadi 4-6 bagian Nah ini disisihkan dulu Lanjut siapkan 6 sendok makan tepung terigu Tambahkan 1 sendok makan gula pasir Dan 200 ml air Aduk sampai tidak ada bahan yang bergerindil Jika sudah Celupkan roti ke dalam adonan basah Lalu baluri menggunakan tepung panir Nah ini dia hasilnya Bisa langsung digoreng Siapkan minyak panas sebelumnya Gunakan api sedang aja ya Jika bagian bawah sudah kokoh Dan kecoklatan bisa dibalik Setelah matang bisa diangkat dan tiriskan Biarkan hingga hangat atau dingin ya Bunda Kalau mau dijadikan frozen food Bisa disimpan dalam tin wall seperti ini Tutup rapat lalu simpan dalam freezer Bisa awet hingga 7-12 hari Setelah dingin bisa dipotong-potong sesuai selera Satu bagian roti tawar ini Aku potong menjadi 8 ya Bunda Kalau mau dijadikan ide jualan Bisa dikemas menggunakan plastik one sheet Ukuran 8 x 18 cm Nah hasilnya seperti ini ya Bunda Ulangi sampai kroket pisangnya habis Satu resep ini hasilnya 24 potong ya Bunda Nah ini dia kroket pisangnya siap disajikan atau dijual Rasanya enak banget Luarnya crispy Dalamnya lembut Potongan kejunya juga berasa banget ya Bunda Jangan lupa dicobain ya Terima kasih sudah menonton hingga selesai Semoga videonya bermanfaat Dan selamat mencoba Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax